Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi jumpa lagi di channel anorganik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info mengenai pembuatan bubuk organik padat dan ban-ban yang akan kita gunakan ini bubuk kompos ini sekam sabut kelapa bubuk kandang dari kohe kambing ini kemudian bubuk organik cairnya ini mol air cucian beras ditambah dengan bahan-bahan organik dari sayur-sayuran dan buah-buahan ini air cucian beras dan air cucian udang ini mol air cucian beras dan air kelapa ini mol kulit dan buah nanas selanjutnya dari keempat mol ini kita campur jadi satu jadinya seperti ini ya ini kita sudah tambahin dengan gula pasir sebanyak 3 sendok makan kemudian kita tambah dengan air cucian 30 ml setelah itu masukkan dalam botol mineral ya kemudian kita kocorkan di ban-ban organik yang akan kita jadikan sebagai bubuk organik padat selanjutnya di bagian atas kita buat berlapis kita tambahin lagi dengan ini ban-ban sabut kelapa sekam, pupuk kompos, dan pupuk kandang disuruh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke langkah selanjutnya kita kocorkan dengan larutan mol selamat menikmati oke setelah itu kita tutup ya setelah itu bahan organik ini kita fermentasikan selama 14 hari dan jika selama 14 hari warnanya berubah menjadi coklat kehitam-hitaman maka organik yang kita fermentasikan sudah matang artinya sudah siap di aplikasikan ke tanaman selamat menikmati 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 selamat menikmati